Pemirsa Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan kunjungan kerja ke pimpinan wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah berikut selengkapnya. Guna sosialisasi dakwah melalui media film yang diproduksi oleh Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, LSBO Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan kunjungan kerja ke pimpinan wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah. Acara berlangsung di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah, Semarang. Hadir dalam acara tersebut Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jabrohim, yang didampingi oleh Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, Dandung dan Adi. Kunjungan kerja tersebut disambut langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, Tafsir, didampingi oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, Yusuf Suyono, dan Suparman Syukur. Menurut Jabrohim, menjadi lembaga tentu sangat terbatas bidang geraknya. Untuk itu, dalam kunjungan kerja kali ini, salah satu harapannya agar lembaga tersebut bisa meningkat menjadi majelis seperti sebelumnya. Dulu, lembaga ini sudah majelis, tetapi tiba-tiba menjadi lembaga. Karena dengan lembaga itu sangat terbatas bidang geraknya. Oleh karena itu, kami menghendaki untuk kembalinya, lembaga ini menjadi majelis seni budaya dan olahraga, karena memang menjadi satu olahraga. Kunjungan kerja kali ini juga bertujuan untuk meneguhkan tekad dalam mendawakan Islam. Dawah sangat efektif dilakukan melalui seni budaya dan olahraga yang islami, sebagaimana yang telah dirumuskan pada keputusan Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1995, bahwa seni budaya itu boleh selama tidak mengandung unsur yang merusak, bahaya, kedurhakaan, dan tidak menjauhkan orang dari Allah. Untuk itu, lembaga seni budaya dan olahraga Muhammadiyah kembali memproduksi film yang menceritakan tentang dua ulama yang sangat masyur, yakni K.I. Haji Ahmad Dalan dan K.I. Haji Hasan Asyari. Diharapkan sosialisasi yang dilakukan pada kunjungan kerja kali ini, film tersebut bisa ditonton oleh banyak masyarakat khususnya warga Muhammadiyah. Sebagai mana dirumuskan dalam keputusan Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1995 itu, bahwa seni budaya itu mubah, boleh, selama, tidak mengandung unsur yang merusak, loror, bahaya, loror, tidak mengandung unsur merusak, fasad, tidak mengandung unsur isyan atau kedurhakaan, dan tidak menjauhkan orang dari Allah. Selama tidak mengandung itu, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada produksi film dari lembaga seni budaya dan olahraga terkait dua ulama yang sangat masyur, K.I. Haji Ahmad Dalan dan K.I. Haji Hashim Asyari, yang diproduksi, yang ini ingin supaya ditonton oleh warga Muhammadiyah, bahkan oleh masyarakat umum untuk pencerahan bagi mereka. Isna Tarwiati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.